Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas TV Anda menyaksikan breaking news yang mana pada malam hari ini di hari yang sama saat pelantikan anggota MPR RI ada juga saat ini di mana Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI akan menetapkan Ketua DPD untuk periode 2024-2029 kita lihat bersama hari ini terutama pada layar kaca Anda saudara pimpinan sementara DPD Ismet Abdullah ini mengungkapkan bahwa hari ini pihaknya akan menggelar beberapa agenda termasuk acara intinya adalah penetapan Ketua DPD RI di mana sebelumnya ini sudah ada rapat konsultasi dengan perwakilan provinsi yang dihadiri satu orang dari masing-masing provinsi untuk melihat seperti apa mekanisme dalam pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024 hingga 2029 kami akan langsung memperlihatkan kepada Anda bagaimana prosesnya yang terjadi di gedung MPR DPR RI pimpinan DPD RI Baik, seperti yang telah dibicara, saya sebutkan sebelumnya kepada bakal calon paket pimpinan yang berkenan untuk mencalonkan diri, silakan untuk mengambil fakta kesepahaman yang telah ditandatangani oleh pimpinan sementara. Kami persilakan. Pelah kanan, pelah kanan, silakan datang. Terima kasih telah menonton! 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 yang sudah masuk yang sudah masuk adalah paket Ranyala Matariti yang sudah paket 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 Muhammad Diksa paket 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 katakan Selamat pagi Masyarakat, Ketua Sultan Andriyayamuni, Ketua Ralu Hema, Ketua Yoris Rawia, Pake Medua Gansir, Ketua Yoris Rawia, Ketua Yoris Rawia, Keliatan saja itu, Pake Hema saya, Baik, terima kasih sedang menjelaskan, sedang dewa yang mulia. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 92, huruf B, Peraturan BPD RI No. 2 tahun 2024 tentang tanda terkip bahwa bakal salah satu paket pimpinan BPD menyampaikan dalam sosial wilayah untuk mendapatkan dukungan seperti mana dimaksud dalam pasal 91 ayat 5, huruf A. Terkait dengan dukungan anggota kepada calon paket pimpinan, sesuai ketentuan pasal 91 ayat 5, huruf A. Peraturan BPD RI No. 2 tahun 2024 tentang tanda terkip, syarat pencahayaan pimpinan BPD terdiri atas. Paket pimpinan BPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterbatalan perempuan. 1. 10 anggota dari subwilayah Barat 1, 9 anggota dari subwilayah Barat 2, 9 anggota dari subwilayah Timur 1, dan 10 anggota dari subwilayah Timur 2. Sesuai ketentuan tersebut, maka kami akan membagikan sebanyak 38 perempuan yang surat hubungan anggota untuk masing-masing bakal calon paket pimpinan BPD. Untuk itu, bakal calon paket pimpinan yang mendapatkan surat hubungan anggota dari subwilayah masing-masing harus memenuhi ketentuan tersebut. Kami perlu mengingatkan bahwa surat hubungan anggota, sesuai ketentuan pasal 92 huruf E, Peraturan BPD RI nomor 2 tahun 2024 tentang tata terklik paling sedikit membuat 1. Nama anggota, 2. Asal provinsi, 3. Karya pimpinan BPD terdiri atas 1. Orang bakal calon ketua BPD, dan 3. Orang bakal calon wakil ketua BPD. Tanda tangan anggota bermatray 10 ribu. Tanda tangan anggota, sesuai ketentuan tersebut, kami mohon kepada perwajilan bakal calon paket pimpinan DPD untuk mengambil perpulsa surat hubungan anggota yang ditanda tangan oleh pimpinan sementara di beja pimpinan. kasih. anda your ocy serran Dia baru sah menjadi paket Apabila didukung oleh Seluruh Subway Jadi 38 Setelah itu Kita masuk kepada Dukungan anggota Dukungan anggota Jadi kita mau memakses dulu Memperlihat apakah paket ini Didukung oleh Izin pimpinan Izin pimpinan Dan pianal Dan jumlah Provinsi Jambi Maaf Tidak ada Ditaktif Yang mematakan Yang pimpinan gila Yang ada adalah Sarat hubungan 25% Terus di wilayah Tolong jangan Dikamat apa Terima kasih Terus si pimpinan Kata pimpinan Itu bukan kata saya Kata saktif Terus si pimpinan Terus si pimpinan Terus si pimpinan Sekarang Selatan Terus si pimpinan Kanan Terus si pimpinan Terus si pimpinan Terus si pimpinan Terus si pimpinan Assalamualaikum Baru-baru Tuhan 152 ton untuk paket, kemudian nanti setelah dikumpul itu diperifikasi. Dari 122 ini diperifikasi apakah memenuhi syarat paket ini sesuai dengan mekanisme yang ada memenuhi 25 persen ketua wakilan dari suki layar. Jadi semuanya tiba-tiba cuma 38, nanti diperifikasi dari 122 ini. Terima kasih Bipunan. Bipunan, B6, Bipunan, B30, Bipunan. Saya pikir B30, Bipunan. Dilanjutkan saja, itu sudah jelas sekali bahwasannya untuk menjadi syarat calon, namun calon itu 25 persen didukung dengan Pak Supir. Sudah dilanjutkan saja, syaratan itu, kita lanjut berikutnya. Jadi lanjutkan jauh-jauh. Sebenarnya Pak, dicawang dulu Pak. Eh, dicawang dulu. Tidak begitu. Dicawang dulu tadi. Apakah hanya 38? Nah itu dibatang saja. Bentar, bentar. Saya tanya keliminan. Tadi saya katakan yang belum dijawab. Yang dibatikan itu, apakah hanya 38? Atau tak sempatnya seluar besar. Dicawang dulu. Sebab, kalau takdirannya hanya 38, itu keren. Berarti kami tidak punya hak mendukung. Padahal semua punya hak sama mendukung. Berarti kami tidak punya hak. Pak, saya katakan. Berapa yang dibatikan? Berapa yang berdarahkan? Jadi betul. Yang dinafas adalah 22 persen. Ya, setuju. Ya, betul. Bipinan, bupinan, bupinan, bupinan dan penjaga. Dari penjaga saya tinggal benar-benar pimpinan. Ya, ini soal logika pimpinan. Lagi-lagi logika. Seperti tahun saya kemarin. Buka tadi. Paket menyerahkan. Ingat. paket menyerahkan 25 persen hubungan yaudah ya sabar kita izin ya saya minta maaf paket menyerahkan paket menyerahkan 25 persen hubungan itu yang diserahkan paket biar mereka 75 persen 80 persen itu usut dia itu 25 persen pimpinan tidak boleh intervensi memuji antara 25 persen itu bayangkan pimpinan dari 25 persen itu yang pas kalau seharian ada satu yang cacat saya sementara saya misalnya mungkin saya mau memberi kumpulan kasih sepatutnya berhasil memperbuangan kota itu kita diserahkan sekian pimpinan belakang pimpinan belakang pimpinan terima kasih pimpinan tadi juga pimpinan sudah menggaris bawahi teman-teman ini adalah Mimpang Berta jadi ketika ada dua paket pimpinan maka seluruh pimpinan termasuk yang juga menyerahkan harus dan berhak untuk menuliskan hukuman jadi dari 152 anggota maka akan ada 152 form yang tindak-tindak nanti pimpinan akan memperimitasi atau sudah cukup 25 persen itu artinya sudah sah menjadi jahat demikian pimpinan terima kasih pimpinan jadi begini pimpinan kita harus bisa membedakan syarat dukungan dan syarat jawab pimpinannya syarat dukungan dan syarat jawab dan syarat dukungan ini dilakukan oleh paket yang kita yang menyusulkan yang menjadi paket kalau kita baca kembali pada paket ini maka paket pimpinan itu harus mendapatkan 25 persen kata harus 25 persen bukan atau lebih kalau ada kata lebih atau dari seluruh itu harus dimaksudkan bahwa seluruh anggota berode dimaksud dalam syarat dukungan tapi kata harus disini itu harus 25 persen sesuai dari tadi 10 persen untuk wilayah barat 9 persen untuk anggota wilayah barat 2 9 untuk wilayah timur 1 dan 10 untuk wilayah timur 2 itu bahasa selanjutnya rata harus berarti ya itu sudah diadakan tempat apa atau dikurangi kalau seandainya kalau seandainya kalau seandainya ini tidak dijelaskan di dalam pati secara detail kalau seandainya ada yang kurang atau tidak memberikan hubungan nanti dikanyakan kepada apa yang sebut oleh nabi atau nabi itu bimbingan 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 sebelah kanan sebelah kanan bimbingan bimbingan setiap anggota memiliki hak dipilih dan bimbingan tentunya setiap anggota memilih hak untuk mendukung dan tidak mendukung karena itu bimbingan harus karena memiliki hak untuk mendukung dan tidak mendukung setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan pendukungan kemudian dari pendukungan diisi oleh setiap anggota lalu oleh setiap anggota dikumpulkan diserahkan kepada paket pimpinan yang dibilih dan silahkan paket pimpinan tersebut menjelahkan kepada pimpinan 25% yang masing-masing yang lainnya silahkan dipegang jadi hanya diserahkan 25% kepada pimpinan setiap paket pimpinan seperti itu tapi setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan penghubungan karena memiliki terima kasih bimbingan bagi saya yang pertama saya menampil tenang dari kapat paket ini kalau di dalam taktik hukum mengatakan jika tidak terterah di dalam taktik mengatakan bahwa 25% itu harus diberikan kepada pimpinan atau 152 tidak juga terterah di dalam taktik maka menurut panjang kami adalah musyawarat membangkit dan di dalam pasal 11 yaitu musyawarat pimpinan nah oleh karena itu karena musyawarat membangkit pimpinan dari usulan teman-teman semua mengatakan bahwa kita memilih hak untuk memberikan persyaratan seperti pimpinan nah oleh kata itu kami mengatakan kalau kita memberikan suara voting saja tidak dengan satu pimpinan persyaratan bersama-sama demokrasi oleh pimpinan nah maka oleh kata di dalam hukum mengatakan bahwa kalau tidak terterah dari sini pimpinan yang masih 35 itu tidak terterah 38 tetapi di dalam kata juga dia mengatakan bahwa 150 tidak terterah oleh karena dalam ambil kenangan musyawarat membangkit kalau dalam pengharian kami kami meminta untuk kami berikan syarat pendaftaran terus 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 saya ingin mengingat saya ingin mengingat 1.4 dan saya Pak Musang sudah berikan saya saya 1.4 terima kasih pimpinan saya akan saya sudah berikan pimpinan saya saya menjelaskan bahwa Pak saya terima kasih 1.5 itu menjelaskan bahwa Pak pimpinan DPD harus mendapatkan hukum 24 kata-kata harus tidak yang meningkat kita menjadi rol dalam permainan ini kata-kata harus oleh katanya itu Bapak Ibu kalau dia bilang 38 milah di dalam bagian 38 itu merupakan akumulasi dari 10 barang 1 10 wilayah pinggul 2 dan 9 barang 2 dan pinggul 1 saya pikir ini juga cukup clear bahwa kita sekarang baru tahap memberikan hukuman belum masuk kepada tahap pemilihan belum baik belum dibilang saya begini pimpinan saya begini pimpinan ini sebenarnya kita sudah tahu jawabannya semua kalau kita memahami masna kata daripada pasal ini sudah jelas sebenarnya jadi begini ya for 152 dan hari ini kita diberikan hal keuntungan kita jadi 25% ke 2% itu adalah standar bukan menjadi pembatasan pemulihan bukan kekiru karena yang berhak hari ini apakah itu nanti menyatakan hubungan dalam bidik atau apapun itu di pulsa berikut yang setara ini adalah bagaimana 125 orang 192 orang yang buat kalian hari ini dengan paket yang telah mendapat itu makanya semua yang ada memiliki hak untuk menentukan pilihan kita di paket mana kita memilih apakah nanti dia 20 30 50 itu bisa baik apakah dia 100 itu bisa baik yang penting adalah full dan ini yang terlihat tidak berbanyang ya berbanyang saya akan tawarkan pada selesai yang dimana apa jawabat ambrol dan diri dimana apakah masjid semua pemercayaan setiap katanya bersaing pemercayaan 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 terima kasih jadi begini saya pikir pimpinan harus bisa menafsirkan atau menyatakan siapa yang disampaikan bagi kita sebagai anggota harus bisa dibedakan yang tadi saya sampaikan wapak mana yang dimaksud dengan syarat pemilihan dan syarat hukuman syarat ketua itu dilakukan oleh paket pimpinan bahwa baik kalau kita semua ini akun itu sehat melihat tidak mungkin kita memberikan pimpinan tapi pimpinan memusuhkan mereka yang memuat dan memuat sebagai seorang untuk sebagai pimpinan terima kasih sekali selamat saya ingin ingatkan kepada pimpinan dan teman-teman anggota semuanya tentang ayat 4 atau syarat nomor 4 paket pimpinan di pimpinan harus mendapatkan hubungan 25% pimpinan dia menggunakan angkatlah 25% artinya ini menggunakan angka simbol bukan angka meminat tidak menempuh 38 oleh dan lain pimpinan sudah seharusnya ini diartikan sebagai minimal hubungan bukan harus exactly seperti 38 seperti yang jadi itu adalah persyaratan namun demikian namping anda terima kasih pimpinan terima kasih terima kasih ada 2 paket terus taktiknya disuruh paket harus mendapatkan hubungan 25% silahkan paket itu bawa hubungan 25% yang terpenuhi apa tidak yang terdiri dari poin 1 2 3 4 10 10 subjil barat 9 dari barat 2 9 dari timur 1 10 dari timur 2 ini udah jelas banget gitu loh nah matikan urusan penyelihat baru tiba aduh dia hanya hubungan salat keinginan 25% bayang udah 1 5 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 melihat kata harus terlaksana tapi oleh sama menghargai hak yang nanti kalau misalkan yang 38 saja ya 25 persennya harga persen tapi menghambat hak anggota tapi kalau 152 hak anggota untuk menjawabkan terpenuhi oke, setelah itu paket pimpinan harus menyerahkan cukup 25 persen maka berpandangan saya kalau kita laksanakan beli dan hak anggota dalam yaitu yang sama kata harus juga terlaksana dan inilah yang dimaksud substansi dari ayat ini tapi tahun dasar 38 harusnya terpenuhi tapi hak anggota terpengarikan ini tidak boleh seharusnya pimpinan harus menghargai semua ini segera kita tidak boleh terpengarikan kita satu dan berdina tetap berdina tetap berdina cukup cukup berdina 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 terpengarikan salah pemilihan nanti 152 semuanya itu pendirian apakah masih perlu seharusnya harus harus yang setelah adatnya seharusnya seharusnya yang mahasiswa masih terlalu dengan tangan cukup berhormati ini terpengarikan tersebut tersebut mencabatkan rukuman tersebut kaya 25% dua sas ya ya berdina kita kita berdina 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 kita berdina berdina kita berdina berdina rukuman berdina 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 Udah dari awal organisasi PPU 35 persen Udah dari awal ini kor Bisa bikin ribut gitu masalah ini Kapan selesai kalau ini? Berarti ada yang gak membukuh kira-kira Saya ingin mendukung pimpinan yang sempat gak dapat pembukungan Saya pribadi ingin mendukung Saya ingin mendukung pimpinan yang sempat gak dapat pimpinan yang sempat gak dapat pimpinan Bukan urusan yang pake, kita memilihkan pimpinan yang sempat Kita menjalankan pimpinan yang sempat pimpinan yang sempat pimpinan